Assalamualaikum, salam ternak salam ngarit ya sahabat semuanya dimanapun sahabat berada ya semoga diberikan kelancarannya, segala urusannya urusan kita semua dimudahkan ya risiko kita juga dilancarkan kawan ya nah, di kesempatan kali ini Bang J masih mau membahas tentang pakan memakani kambing atau pakan memberikan pakan kambing atau strategi tepat memberikan pakan kambing bagaimana strategi yang tepat untuk memberikan pakan kambing seperti ini kalau strategi di tempat Bang J itu Bang J memberikan pakan dua kali kawan ya dua kali biasanya jam jam 8 pagi nah, pemberian pakan yang kedua jam 4 ya jam 4 atau jam setengah 5 kadang ya tapi intinya setelah asarlah ya pemberian jam pakan yang kedua nah, cara ini memang perlu dibiasakan kepada kambing ya namun memang cara atau strategi peternak itu berbeda-beda kawan ya tergantung dari kebiasaan di kandang masing-masing ada di tempat Bang J itu di tempat teman Bang J ngasih makannya sekali kawan ya jadi langsung rambanan kan kita ini peternak tarisional ya rambanan langsung ditumpuk di kandangnya ya sudah nanti biasanya nunggu kalau habis pakannya dibalik ya setelah habis rambanannya semua baru dikasih lagi kadang sampai sehari penuh ya, satu rambanan itu sampai sehari penuh itu jumlahnya banyak ya itu untuk teman Bang J yang kebetulan sibuk ya jadi dari pagi beliaunya itu teman Bang J itu ngarit ya setelah langsung dikasihkan ke pakan kambing baru besoknya besok paginya itu dikasih pakan lagi kambing tapi jumlah pakannya banyak ya itu bisa dilakukan untuk sahabat-sahabat yang kebetulan ada pekerjaan dari pagi sampai sore kawan ya kalau Bang J kan pekerjaannya kadang pagi kadang siang sehingga Bang J menjadwalkannya dua kali ada juga yang memberikan pakan tiga kali kawan ya pagi siang sore ada yang begitu ya lalu lalu ada juga yang memberikan pakan sepanjang waktu kawan artinya sepanjang waktu itu nanti ngasih pakan sedikit sedikit ya kalau sudah habis nanti dikasih lagi kasih pakan sedikit ya setelah kalau habis dikasih lagi ada yang seperti itu kawan ya nah setelah Bang J amati dari berbagai cara itu kawan ya dari berbagai cara itu ternyata memang tidak ada cara yang paling baik untuk kambing itu ya untuk kambing itu tidak ada cara yang paling baik yang ada itu adalah bagaimana kita membiasakan kambing kita itu makan pada waktu yang kita tentukan karena apa karena kadang ketika kita contoh kita ketika kita beli kambing kawan ya beli kambing sementara di kandang Bang J misalkan ngasih makannya tiga kali lalu kambing yang baru beli itu ternyata kambingnya itu di kandang asalnya ngasih makannya itu sepanjang waktu kawan atau tiga kali atau empat kali atau berapa kali otomatis ketika masuk di kandang Bang J yang hanya dikasih pakan dua kali nanti si kambingnya itu malah apa namanya bingung bingungnya dengan tanda ngembak-ngembak terus kawan ya nah untuk kambing seperti itu memang perlu pembiasaan lalu efektif mana ya dengan dari beberapa strategi atau cara yang dilakukan oleh peternak kalau Bang J amati ya untuk cepatnya penggemukan gak banyak untuk cepatnya penggemukan yaitu memang cara yang paling efektif itu memberikan pakan kambing sepanjang waktu itu ya karena Bang J sudah lihat di tempat Bang Amin yang ada di desa Kayoman itu itu pakannya itu habis dikasih lagi habis dikasih lagi itu kambing yang ada di kandang itu yang awalnya kurus-rus kawan ya dalam waktu paling lama sebulan itu sudah pulih dan sudah gemuk ya sudah gemuk ya nah kalau kita yang menjadwal itu biasanya misalkan kita jadwalnya sekali kasih pakan dua kali atau tiga kali itu juga bisa gemuk juga kawan sama bisa gemuk cuman biasanya waktunya itu agak relatif lama ya dibandingkan dengan kita mengeberikan bahkan sepanjang ini ya sepanjang hari kita kasih pakan kambingnya ya memang nanti kalau kambing makan itu nanti akan apa namanya banyak ini kawan ya banyak kotorannya ya memang begitu kawan ya kalau kita makan pun begitu ya tapi ya dengan kita sendirilah kalau kita itu kan banyak makan ya otomatis biasanya sih kebanyakan kita akan gemuk ya kita akan gemuk tapi kalau kita makannya sedikit ya ya agak sulit untuk gemuk kawan ya kecuali yang mungkin mempunyai makanan yang mengandung nutrisi tinggi ya kawan ya oke ini dulu ya strategi tepat pemberian pakan kambing jadi kesimpulan dari bang J tidak ada strategi yang paling tepat yang ada bagaimana kita membiasakan waktu pemberian pakan kepada kambing semoga bermanfaat terima kasih